Halo guys, para mahasiswaku semua, kita lanjutkan materi induksi matematika. Pada video bagian pertama kita sudah membahas prinsip induksi sederhana dan prinsip induksi yang dirampatkan. Pada video bagian kedua ini kita akan membahas prinsip induksi kuat dan contoh penerapan induksi matematika untuk membuktikan kebenaran sebuah program. Mari kita saksikan dan saya ucapkan selamat belajar. Ingat kembali prinsip induksi sederhana, di dalamnya hanya terdapat satu hipotesis induksi. Yaitu pada langkah induksi yang berbunyi begini, jika Pn benar, maka Pn plus 1 juga benar. Jadi hipotesis induksinya adalah jika Pn benar, hanya satu saja hipotesis induksinya. Kadang-kadang kita memerlukan lebih dari satu hipotesis induksi untuk membuktikan kebenaran sebuah pernyataan. Untuk kasus seperti itu, kita menggunakan prinsip induksi kuat atau yang dinamakan Strongly Induction Principle. Prinsip induksi kuat berbunyi seperti ini. Misalkan Pn adalah pernyataan perihal bilangan bulat. Kita ingin membuktikan bahwa Pn benar untuk semua bilangan bulat N besar sama dengan N0. Nah, untuk membuktikan Pn benar, kita hanya perlu menunjukkan dua langkah sebagai berikut. Pertama, basis induksinya Pn 0 benar. Dan langkah induksinya, jika Pn 0, Pn 0 plus 1, dan seterusnya Pn benar, maka Pn plus 1 juga benar untuk semua N besar sama dengan N0. Jadi, pada langkah induksi ini, terdapat lebih dari satu hipotesis, yaitu dengan mengaksumisikan Pn 0 benar, Pn 0 plus 1 benar, dan seterusnya, sampai Pn benar. Nah, inilah yang disebut dengan prinsip induksi kuat. Sebagai ilustrasi penggunaan prinsip induksi kuat, perhatikan beberapa contoh yang diberikan sebagai berikut. Contoh pertama, menyakut tentang bilangan prima. Sebuah bilangan bulat positif disebut bilangan prima jika dan hanya jika bilangan bulat tersebut hanya habis dibagi dengan satu dan dirinya sendiri. Contoh bilangan prima, yaitu dimulai dari 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Kita ingin membuktikan pernyataan bahwa setiap bilangan bulat N yang dalam hal ini N besar sama dengan 2, itu selalu dapat dinyatakan sebagai perkalian dari 1 atau lebih bilangan prima. Nah, misalnya, bilangan bulat 6, 6 dapat dinyatakan sebagai perkalian 2 buah bulat prima, yaitu 2 x 3. 10 dapat dinyatakan sebagai perkalian 2 buah bulat prima, yaitu 2 x 5. 12 dapat dinyatakan sebagai perkalian dari 3 buah bulat prima, yaitu 2 x 2 x 3. 7 dapat dinyatakan sebagai perkalian 1 buah bulat prima, yaitu 1 x 7, atau 7 itu sendiri. Nah, buktikan pernyataan tersebut dengan prinsip induksi kuat. Kita mulai dengan basis induksi terlebih dahulu. Karena di sini N terkecilnya adalah 2, jika N sama dengan 2, maka 2 itu sendiri adalah bulat prima, dan 2 dapat dinyatakan sebagai perkalian dari 1 buah bulat prima, yaitu dirinya sendiri. 2 sama dengan 2, atau 2 sama dengan 1 x 2. Pada langkah induksi, kita menggunakan lebih dari 1 hipotesis induksi. Jadi kita mengasumsikan bahwa 2, 3, dan seterusnya sampai N dapat dinyatakan sebagai perkalian 1 atau lebih bilang prima. Jadi kita membuat asumsi bahwa 2 dapat dinyatakan sebagai perkalian dari 1 atau lebih bilang prima, 3 dapat dinyatakan sebagai perkalian dari 1 atau lebih bilang prima, 4 dapat dinyatakan sebagai perkalian dari 1 atau lebih belum prima Dan seterusnya hingga n dapat dinyatakan sebagai perkalian dari 1 atau lebih belum prima Jadi hipotesis induksinya banyak di sini Tidak 1 seperti pada prinsip induksi sederhana Kita perlu menunjukkan bahwa ketika n yang ditambah 1 yaitu n plus 1 Juga dapat dinyatakan sebagai perkalian bilangan belum prima Di sini ada dua kemungkinan nilai untuk n plus 1 Kasus pertama, jika n plus 1 sendiri adalah belum prima Maka jelas ia dapat dinyatakan sebagai perkalian 1 atau lebih belum prima Kasus kedua, jika n plus 1 bukan belum prima Berarti terdapat bilangan bulat positif A yang habis membagi n plus 1 tanpa sisa Artinya n plus 1 dibagi dengan A sama dengan B Atau kalau kita kali silang, maka n plus 1 sama dengan A kali B Nah yang namal ini A dan B adalah bilangan bulat yang terletak antara 2 sampai n Nah karena di sini kita menggunakan lebih dari satu hipotesis induksi Dan karena A dan B ini terletak antara 2 sampai n Maka kita harus menggunakan asumsi bahwa bilangan bulat antara 2 sampai n itu Itu dapat dinyatakan sebagai perkalian dari 1 atau lebih belum prima Nah karena kita sudah membuat hipotesis bahwa 2, 3 sampai n dapat dinyatakan sebagai perkalian 1 atau lebih belum prima Maka ini berarti n plus 1 jelas dapat dinyatakan sebagai perkalian belum prima Karena n plus 1 itu sama dengan A dikali B Nah saya ulang kembali karena A dan B adalah bilangan yang terletak antara 2 sampai n Dan kita harus membuat hipotesis bahwa bilangan A dan B ini juga dapat dinyatakan sebagai perkalian dari 1 atau lebih belum prima Inilah gunanya kita menggunakan banyak hipotesis induksi Sehingga terbukti bahwa untuk sembarang bilangan bulat N besar sama dengan 2 Maka bilangan bulat tersebut dapat dinyatakan sebagai perkalian dari 1 atau lebih belum prima Kita analisis kembali contoh tadi Pada contoh tersebut kita membuat hipotesis lebih dari 1 Yaitu hipotesis pertama asumsikan 2 dapat dinyatakan sebagai perkalian belum prima Hipotesis kedua asumsikan 3 dapat dinyatakan sebagai perkalian bilangan-bilangan prima Dan seterusnya sampai hipotesis yang terakhir Asumsikan N dapat dinyatakan sebagai perkalian bilangan-bilangan prima Nah karena A dan B terletak antara 2 sampai N Maka menurut hipotesis induksi Karena 2 sampai N itu dapat dinyatakan sebagai perkalian bilangan-bilangan prima Berarti A dan B juga dapat dinyatakan sebagai perkalian bilangan-bilangan prima Jadi dengan menggunakan banyak hipotesis Maka pembuktian kita menjadi lebih kuat Jika hanya satu saja hipotesisnya Yaitu mengaksumsikan bahwa N dapat dinyatakan sebagai perkalian bilangan prima Maka pembuktiannya menjadi kurang kuat Contoh kedua penggunaan prinsip induksi kuat Adalah persoalan teka-teki susun potongan gambar Atau jigsaw puzzle Ini adalah permainan yang mungkin pernah kalian lakukan pada masa kanak-kanak Yaitu diberikan sejumlah potongan Potongan gambar Seperti ini Kemudian kita diminta untuk menyusun potongan-potongan gambar tersebut Sehingga menghasilkan gambar yang utuh Dua atau lebih potongan gambar dapat disatukan untuk membentuk potongan yang lebih besar Lebih tepatnya kita gunakan istilah blok bagi suatu potongan gambar Blok-blok gambar dengan batas yang cocok Dapat disatukan membentuk blok gambar lain yang lebih besar Jadi kalau kita gabungkan blok ini dengan blok ini Dengan batas yang cocok Maka akan terbentuk blok yang lebih besar Begitu juga Ini dengan ini Kemudian kita gabungkan semuanya Akan menghasilkan blok lain yang lebih besar Akhirnya Jika semua potongan gambar telah disatukan menjadi satu buah blok Maka kita katakan Teka-teki susun gambar itu dikatakan telah terpecahkan atau solve Menggabungkan dua buah blok dengan batas yang cocok itu dihitung sebagai satu langkah Jadi kalau kita gabungkan yang kuning ini dengan yang merah ini Maka menggabungkan keduanya dianggap sebagai satu langkah Sekarang gunakan prinsip ini si kuat untuk membuktikan Bahwa untuk suatu teka-teki susun gambar dengan N potongan Selalu diperlukan N-1 langkah untuk memecahkan teka-teki itu Penjelasannya Kita mulai dengan basis induksi terlebih dahulu Kalau misalnya Jigsaw puzzle-nya atau teka-teki susun gambarnya hanya memiliki satu potongan Maka tidak diperlukan langkah apa-apa untuk memecahkan teka-teki itu Dengan kata lain jumlah langkahnya adalah 0 Ini bersesuaian dengan N kurang 1 sama dengan 0 Nnya sama dengan 1 1 kurang 1 sama dengan 0 Sehingga untuk langkah basis Pernyataan tersebut benar Pada langkah induksi Kita membuat asumsi Asumsinya banyak disini Bahwa untuk teka-teki dengan N potongan gambar Yang dalam ini N sama dengan 1, 2, 3, sampai K Itu diperlukan sejumlah N-1 langkah Untuk memecahkan teka-teki itu Jadi kita asumsikan bahwa Kalau N sama dengan 1 Diperlukan 1 kurang 1 langkah Yang berarti 0 langkah Jika N sama dengan 2 Diperlukan 2 kurang 1 Yaitu 1 langkah Kalau N sama dengan 3 Diperlukan 3 kurang 1 Yaitu 2 langkah Untuk memecahkan teka-teki tersebut Jadi perhatikan disini Hipotesisnya lebih dari 1 Kita harus membuktikan Bahwa apabila potongan gambarnya Ditambah 1 Yaitu N plus 1 Maka jumlah langkah yang diperlukan Untuk memecahkan teka-teki tersebut Adalah N langkah Yaitu N plus 1 Dikurang 1 Yaitu sama dengan N Nah cara penjelasan langkah induksi ini adalah Kita bagi N plus 1 potongan itu Menjadi 2 buah blok Jadi ini adalah N plus 1 potongan Kita bagi menjadi 2 buah blok Blok pertama ini memiliki N 1 potongan Dan blok kedua memiliki N 2 potongan Nah jumlah kedua bagian ini Yaitu N 1 tambah N 2 Itu sama dengan N plus 1 Jadi kalau dijumlahkan lagi ini Dengan ini akan sama dengan N plus 1 potongan Menurut hipotesis induksi Untuk bagian yang memiliki N 1 potongan Diperlukan N 1 kurang 1 langkah Untuk menyatukan Blok-blok yang memiliki Batas yang cocok Dan untuk bagian Yang memiliki N 2 potongan Diperlukan N 2 kurang 1 langkah Untuk menyatukan Blok-blok yang memiliki batas yang cocok Sehingga terbentuk 2 buah blok yang besar Dari bagian pertama dan bagian kedua Nah satu langkah terakhir diperlukan Untuk menggabungkan kedua blok yang besar tadi Menjadi 1 buah blok besar Sehingga kita katakan Teka-tekinya telah terpecahkan Sehingga Dengan menjumlahkan semua langkah Untuk bagian pertama Dan semua langkah pada bagian kedua Dan ditambah satu langkah terakhir Jumlah langkah seluruhnya adalah N 1 kurang 1 ditambah N 2 kurang 1 ditambah 1 Berarti sama dengan N 1 ditambah N 2 Dikurang dengan 2 ditambah 1 2 ini datang dari min 1 Ditambah min 1, min 2, min 1 Berarti sama dengan N 1 ditambah N 2 Tadi sudah kita ketelah bahwa itu Sama dengan N ditambah 1 Kemudian Dikurang dengan Min 2 ditambah 1, min 1 Maka N ditambah 1 kurang 1 Sama dengan N Karena langkah 1 dan 2 Langkah basis dan langkah induksi Sudah diperlihatkan benar Maka terbukti bahwa Untuk suatu teka-teki Susunan gambar dengan N potongan Selalu diperlukan N min 1 langkah Untuk memacangkan teka-teki itu Jadi di dalam Persoalan ini Karena N 1 dan N 2 itu adalah Jumlah potongan gambar Yang merupakan Pembagian dari N potongan gambar Maka N 1 dan N 2 itu Terletak antara 1 Sampai N Dan kita harus Memiliki Hipotesis bahwa Bahwa untuk N 1 sama dengan 1 N 1 sama dengan 2 N 1 sama dengan 3 Dan seterusnya Itu diperlukan Sebanyak N 1 kurang 1 langkah Dan begitu juga Untuk potongan dengan N 2 potongan Dimana N 2 dan N disini Nilainya juga terletak antara 1 sampai N Kita harus Memiliki Banyak hipotesis Bahwa Semua potongan N 2 yaitu 1, 2, sampai N Itu juga Diperlukan N 2 Kurang 1 langkah Nah itulah gunanya Prinsip induksi kuat ini Akan membuat Pembuktian Pernyataan tersebut Menjadi Lebih kuat Dibandingkan Hanya 1 Hipotesis Saja Contoh berikut ini Tidak bertujuan Untuk Membuktikan Kebenaran Dari suatu Pernyataan Dengan prinsip induksi sederhana Atau prinsip induksi kuat Tetapi Kita diminta Untuk mencari Dimana Letak kesalahan Pembuktian Induksi matematik ini Jadi Tunjukkan Apa yang salah Dari pembuktian Dibat ini Yang menyimpulkan Bahwa Semua kuda Berwarna sama Penyataannya begini Misalkan PN adalah Proposisi Bahwa semua kuda Di dalam sebuah Himpunan Misalnya Himpunan itu adalah Kandang kuda Begitu ya Semua kuda Di dalam sebuah Himpunan Berwarna sama Lalu Dituliskan Basis induksinya Jika kuda Di dalam himpunan Hanya satu ekor Jelaslah P1 benar Yaitu Kuda yang satu ekor Itu warnanya Sama Karena cuma Kudanya satu Kemudian Lagi induksinya Ditulis seperti ini Misalkan PN benar Yaitu Asumsikan Bahwa Semua kuda Di dalam himpunan N ekor kuda Berwarna sama Ini adalah Hipotesis Induksinya Kemudian Untuk membuktikan Bahwa Jika kudanya Bertambah satu Yaitu PN plus satu Maka Pernyataan tersebut Juga benar Lalu Dituliskan di sini Bahwa tinjau Untuk himpunan Dengan N plus satu Kuda Lalu nomori Kuda-kuda tersebut Dengan Satu Dua Tiga N Sampai N plus satu Jadi setiap Kuda diberi nomor Nomor satu Nomor dua Sampai N plus satu Lalu tinjau Dua himpunan Yaitu Himpunan Dengan N ekor kuda Yang pertama Yaitu Kuda-kuda Benomor satu Dua sampai N Dan Himpunan N ekor kuda Yang kedua Yaitu Kuda-kuda Yang benomor Dua Tiga N Sampai N plus satu Menurut Hipotesis Induksi Untuk N ekor kuda Yang pertama Ini Hipotesis induksinya Bahwa semua Kuda Dalam himpunan N ekor kuda Berwarna sama Menurut Hipotesis induksi N ekor kuda Yang pertama Harus Berwarna sama Dan Menurut Hipotesis induksi N ekor kuda Pada himpunan Kedua Itu juga Harus Berwarna sama Karena Himpunan N kuda Pertama Dan Himpunan N kuda Terakhir beririsan Maka Semua N plus satu Kuda Harus Berwarna sama Ini Membuktikan Bahwa PN plus satu Benar Kesimpulannya PN benar Nah dimanakah Letak kesalahan Pembuktian ini Kita harus mencarinya Setelah melihat Langkah-langkah Pembuktian dengan Indusi matematik Tadi Kita dapat Menemukan bahwa Pembuktian Indusi matematik Tersebut Memiliki Cacat Cacatnya adalah Pada langkah Induksinya Langkah induksinya Menjadi tidak benar Kalau Himpunan Di dalamnya Berisi Dua ekor kuda Yaitu ketika N plus satu Sama dengan dua Sebab Dua himpunan Yang dibentuk Dari Dua ekor kuda Ini Itu tidak akan Beririsan Himpunan pertama Berisi kuda Ber nomor satu Sedangkan Himpunan kedua Berisi kuda Ber nomor dua Padahal Dikatakan tadi Bahwa Kedua himpunan Tersebut beririsan Namun karena Untuk N plus satu Sama dengan dua Himpunan pertama Dan himpunan kedua Ini tidak beririsan Sehingga Pembuktian tadi Menjadi cacat Ketika Jumlah Kuda Di dalam himpunan itu Ada dua Yaitu N plus satu Sama dengan dua Contoh lain Untuk memilihatkan Cacat pembuktian Dengan induksi matematik Perhatikan Apa yang salah Dalam pembuktian Dengan induksi Berikut ini Sebuah terima Mengatakan Untuk setiap Bilangan Bulat tak negatif N Berlaku bahwa 5 kali N Sama dengan 0 Jadi 5 kali 1 Sama dengan 0 5 kali 2 Sama dengan 0 Dan sebagainya Lalu dituliskan di sini Basis induksinya Untuk N Sama dengan 0 Maka 5 kali 0 Sama dengan 0 Ini jelas benar Langkah induksinya Misalkan bahwa 5 kali N Sama dengan 0 Itu benar Untuk semua Bilangan bulat Tata negatif N Ini adalah hipotesis induksinya Untuk membuktikan Bahwa pernyataan tersebut Benar untuk N plus 1 Yaitu PN plus 1 Tulislah N plus 1 Menjadi I tambah J Jadi N plus 1 Sama dengan I plus J Yang dalam hal ini I dan J Adalah bilangan asli Yang kurang dari N plus 1 Berarti 5 kali N plus 1 Sama dengan 5 kali I plus J Sama dengan 5I Tambah 5J Menurut hipotesis induksi 5N Sama dengan 0 Berarti 5I Sama dengan 0 5J Sama dengan 0 Sehingga 0 tambah 0 Adalah 0 Dari kedua langkah di atas Maka terbukti Untuk setiap Bilangan bulat Tata negatif N Berlaku 5N Sama dengan 0 Di manakah Letak kesalahan Pembuktian Induksi matematik ini Mari kita lihat Pembuktian Induksi matematik tersebut Memiliki cacat Pada langkah induksi Pada langkah induksi Dituliskan bahwa Untuk membuktikan PN plus 1 Benar Maka tulislah N plus 1 Sama dengan I plus J Yang namal ini I dan J adalah Bilangan asli yang kurang dari N plus 1 Nah ketika N plus 1 nya ini Sama dengan 1 Berarti N nya sama dengan 0 0 tambah 1 Sama dengan 1 Nah 1 tidak dapat Dinyatakan sebagai Penjumlahan Dua buah bilangan asli Sebab bilangan asli itu Dimulai dari 1 Jadi 1 tidak mungkin Penjumlahan Dari 2 buah bilangan asli 1 sama dengan 1 Tambah berapa Tidak mungkin kan Sama dengan 1 Sehingga dikatakan Bahwa Pembuktian Induksi matematik tersebut Mengandung kesalahan Induksi matematik Memiliki banyak sekali Kegunaannya Untuk membuktikan Kebenaran Suatu proposisi Nah disini Di informatika Kita akan gunakan Induksi matematik Untuk membuktikan Kebenaran Sebuah program Atau algoritma Perhatikan Kode program berikut Yang dinyatakan Dalam notasi Algoritmik Seedocode Seperti ini Jadi fungsi ini Namanya Fungsi Exponent Fungsi XP Fungsi ini Menghitung A pangkat M Jadi ini menerima Parameter Fungsinya adalah A integer M integer Kemudian Deklarasi variable Lokalnya adalah K dan R itu integer Algoritmanya R dimulai 1 K dimulai dari M While K Pesan dari 0 R dikali A Disimpan di R K kurang 1 Disimpan di K Ini diulang lagi Sampai K Sampai K nya sudah Kecil sama dengan 0 Lalu Return R Nilai perpangkatannya Jadi fungsi ini Menghitung R Sama dengan A Pangkat M Dan loop Invariannya Yaitu Ketika keluar dari Loop while ini Maka nilai R Dikali A Pangkat K Sama dengan A Pangkat M Nah Buktikan Algoritma tersebut Benar Dengan menggunakan Induksi matematik Yaitu Di akhir Algoritma Fungsi Mengembalikan nilai A Pangkat M Lalu Apa yang ingin kita Buktikan Kebenaran program Dengan induksi Matematika Yang ingin kita Buktikan adalah Kebenaran Dari loop Invariant ini Yaitu Suatu nilai Yang tidak berubah Setelah loop Ini dikerjakan Dan akan Memberikan Hasil dari Fungsi Eksponen ini Yaitu Kita ingin Membuktikan Bahwa R Dikali A Pangkat K Itu sama dengan A Pangkat M Perhatikan bahwa Di dalam Algoritma ini Itu terdapat Dua buah Variable R dan K R dan K Pada awalnya Bernilai 1 dan M Dan di dalam Loop While ini Nilai R dan K Itu selalu Berganti-ganti Nah Misalkan Pada Iterasi yang ke N Atau setelah Melewati kalang While sebenarnya N kali Nilai R dan K Kita nyatakan Dengan R N dan K N Nah Kita ingin Membuktikan Proposisi Bahwa R N dikali A K N Itu sama dengan A M N besar sama dengan 0 Nah Buktikan bahwa PN ini Benar dengan Indusi matematik Kita mulai dengan Langkah basis Lebih dahulu Untuk N sama dengan 0 Yaitu Perulangan While ini Belum dimulai Maka nilai R 0 sama dengan 1 K 0 sama dengan M R 0 1 K 0 sama dengan M Maka P 0 jelas benar Sebab kalau kita Substitusikan disini R 0 dikali A K 0 Sama dengan A di pangkat M Jadi disini R 0 dikali A K 0 Sama dengan A Pangkat M Nah R 0 sama dengan 1 Kemudian K 0 sama dengan M Sehingga A di pangkat K 0 Adalah A pangkat M 1 dikali A pangkat M Sama dengan AM Jadi Algoritma ini Benar Ketika Kalang ini Belum dimulai Yaitu N sama dengan 0 Pada Langkah induksi Kita membuat Hipotesis Yaitu dengan Mengonsumusikan Bahwa PN Benar untuk N besar Sama dengan 0 Yaitu Setelah melewati Kalang While ini Sebanyak N kali Maka RN dikali A pangkat KN Sama dengan AM Nah kita harus menunjukkan Bahwa apabila Kalang while ini Ditambah 1 kali lagi Menjadi N plus 1 Iterasi Maka PN plus 1 Juga benar Sehingga Persamaannya Menjadi N yang kita Ganti dengan N plus 1 Berarti RN plus 1 Dikali A KN Berarti KN plus 1 Sama dengan AM Nah hal ini Ditunjukkan Sebagai berikut Jadi Setelah Satu tambahan Iterasi Yaitu Iterasi KN plus 1 Melewati Kalang While Maka Nilai R ini R ini Adalah RN plus 1 Sama dengan RN Dikali A Yaitu Nilai Iterasi Yang KN plus 1 Adalah Nilai R sebelumnya Yaitu Iterasi KN RN Dikali A Dan Nilai K Iterasi Yang KN Plus 1 Adalah Nilai K Pada Iterasi Yang sebelumnya Yaitu KN Dikurang 1 Maka RN Plus 1 Kali A Pangkat KN Plus 1 Harus kita Buktikan Sama Dengan AM Jadi Di sini RN Plus 1 Kita Ganti Menjadi RN Dikali A Sedangkan A Pangkat KN Plus 1 KN Plus 1 Kita Ganti Menjadi KN Kurang 1 Sehingga Menjadi A KN Min 1 Kemudian A Pangkat KN Min 1 Ini Berarti Sama dengan A Pangkat KN Dibagi Dengan A Atau Dinyatakan Sebagai A Pangkat KN Dikali A Pangkat Min 1 A Dikali A Pangkat Min 1 Berarti Sama Dengan 1 Sehingga Tersisa RN Dikali A Pangkat KN Menurut Hipotesis Induksi RN Dikali A Pangkat KN Adalah AM Jadi RN Plus 1 Kali A Pangkat KN Sama Dengan 1 Sama Dengan AM Artinya Jika Kalang W Ditambah Satu Kali Lagi Tetap Saja Nilai Fungsinya Menghasilkan Nilai A Di Pangkat M Sehingga PN Plus 1 Juga Benar Karena Basis Dan Langkah Induksi Benar Maka PN Adalah Benar Untuk Untuk Lebih Memantapkan Materi Induksi Matematika Ini Kerjakan Sosol Latihan Yang Saya Tulis Berikut Yang Pertama Buktikan Dengan Induksi Matematik Bahwa Untuk N M 1 Turunan Fx Sama Dengan X Pangkat N Adalah F Aksin X Sama Dengan N X Pangkat N 1 Ini Terdapat Di dalam Kalkulus Diferensial Yang Kedua Suatu String Biner Panjang N N Bit Jumlah String Biner Yang Mempunyai Bit 1 Sejumlah Genam Adalah 2 Pangkat N Min 1 Buktikan Perjatan Tersebut Untuk N 1 Yang Ketiga Buktikan Dengan Indus Matematik Bahwa Jika A B1 B2 Sampai BN Adalah Himpunan Dan N B2 Maka A Iris B1 Gabung B2 Gabung Dan Gabung BN Sama Dengan A Iris B1 Gabung A Iris B2 Gabung A Iris BN Soal Latif Yang Keempat Ini Mencari Dimana Letak Kesalahan Pembuktian Dengan Induksi Matematika Temukan Kesalahan Dalam Pembuktian Berikut Kita Ingin Membuktikan Bahwa A Pangkat N Sambangin 1 Untuk Semua Bilangan Bulat Tak Negatif N Bila Mana A Adalah Bilangan Real Tidak 0 Kita A Membuktikan Ini Dengan Prinsip Induksi Kuat Basis Induksi Untuk N Sambangin 0 Jelas A Pangkat 0 Sambangin 1 Ini Adalah Benar Sesuai Definisi A Pangkat 0 Langkah Induksi Misalkan Pernyataan Tersebut Benar Untuk 0 1 2 Sampai N Jadi Terdapat Lebih Dari Satu Hipotesis Yaitu Asumsi Bahwa A Pangkat 0 Sambangin 1 A Pangkat 1 Sambangin 1 A Pangkat 2 Sambangin 1 Sambangin 1 Kita ingin melihatkan Bahwa A Pangkat N Sambangin 1 Untuk Menunjukkan Hal ini Maka Kita tulis A Pangkat N Sambangin A Pangkat N Dikali A Pangkat N Dibagi Dengan A Pangkat N Min 1 Dan Menurut Hipotesis Induksi A Pangkat N Sambangin 1 A Pangkat N Sambangin 1 Dan A Pangkat N 1 Sambangin 1 Carilah Di mana Cacat Pembuktian Demikian Pembahasan Kita Sudah Selesai Mengenai Induksi Matematika Silahkan Ulang Lagi Materinya Saya Ucapkan Selamat Belajar Dan Terima Kasih